Wali Kota Tanjung Pinang, Hajah Rahma, membuka secara resmi Musabakoh Tilawatil Quran ke-15 tahun 2021 yang berlangsung di halaman Masjid Jami Al-Falah, Jalan Ganet pada Jumat 12 Maret 2021. Dan kegiatan MTK ini ditutup pada malam hari tanggal 14 Maret 2021. Kecamatan Tanjung Pinang Timur melaksanakan Musabakoh Tilawatil Quran ke-15 tahun 2021 yang berlangsung selama 3 hari mulai dari tanggal 12 hingga 14 Maret 2021 di halaman Masjid Jami Al-Falah, Jalan Ganet, Jumat 12 Maret 2021. Selanjutnya dibacakan petikan keputusan Kecamatan Tanjung Pinang Timur nomor 15 tahun 2021 tentang penunjukan dan pengangkatan Dewan Hakim dan Dewan Juri MTK ke-15 tingkat Kecamatan Tanjung Pinang Timur tahun 2021 oleh Sekretaris Cama Tanjung Pinang Timur. Cama Tanjung Pinang Timur Dodi dalam sambutannya menjelaskan pelaksanaan MTK merupakan agenda rutin tahunan Pemko Tanjung Pinang dalam rangka mencari hibit kori-kori-a agar bisa ikut serta dalam perlombaan tingkat kota, provinsi maupun nasional. Saperilis selaku kabak kesera Pemko Kota Tanjung Pinang mengatakan pemerintah kota Tanjung Pinang sangat mendukung dengan program MTK yang berlangsung dan juga berterima kasih kepada pihak camat dan lura, beserta RT dan RW, sekota Tanjung Pinang khususnya Kecamatan Tanjung Pinang Timur yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Pada pergelatan MTK Kecamatan Tanjung Pinang Timur ini terdapat berbagai stand bazar pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK sekecamatan Tanjung Pinang Timur di alaman masjid serta tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan pada tanggal 14 Maret 2021, acara MTK ini resmi ditutup oleh Wali Kota Tanjung Pinang, Hajah Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami dari bagian kesejahteraan rakyat Kota Tanjung Pinang telah menyadualkan kegiatan MTK ke-15 tingkat Kecamatan Sekota Tanjung Pinang. Pada hari ini, malam yang akhir, MTK tingkat Kecamatan Tanjung Pinang Timur merupakan putaran yang kedua kecamatan. Setelah ini nanti ada kecamatan Bukit Kari dan berakhir dengan Kecamatan Tanjung Pinang Kota. Tentunya selama 3 hari, mulai daripada malam pembukaan dilanjutkan dengan Lomba Marawis Kemudian, hari yang kedua dilanjutkan dengan Musa Maka. Yang pertama, Musa Maka telah berat-beratkan anak-anak dan Musa Maka telah berat-beratkan dewasa putra dan putri. Kemudian, hari yang ketiga, Lomba Marawis yang dilutuskan oleh Jantriak Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Nah, apabila pada malam hari ini, merupakan salam penutupan. Seperti itu, maka kita akan berkati kepada Kecamatan Tanjung Pinang Timur yang telah berat-beratkan MTK di tahun 2020. Sekali lagi, kepada seluruh peserta yang sudah hadir, kami mohon untuk dapat hidup di posisi yang sudah dibutuhkan, yaitu yang berada di sebelah kiri Astaka. Kami tersilakan untuk dapat duduk di kursi yang ruangnya hijau, kursi yang tidak tersampul. Dari pada seluruh peserta, baik Kori dan Kori A, kemudian peserta perwakilan dari peserta Pompang dan Marawis, kami silakan untuk dapat duduk di kursi yang sudah disediakan, yaitu kursi yang tersampulkan. Terima kasih. Penilaian hasil Dewan Juri, Dewan Hakim, siapa yang menjuara dalam penombaan musabat. Meski difikir pria dari Tanjung Pinang, mengapa-apa yang sudah menjelaskan? Hari ini akan kita saksikan terlebih dahulu tingkat Kecamatan Tanjung Timur nantinya.